Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arfa Nadira Rahmadiyanti dari kelas 10 IPS 2 Absen 6 Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan hikayat Bayan Budiman Pada zaman dahulu, Hojan Mubarak adalah seorang pedagang dari kerajaan Ajam Dia tidak memiliki anak, maka dia selalu berdoa kepada Tuhan Setelah sekian lama, istrinya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Hojan Maimun Setelah Hojan Maimun berumur 5 tahun, Hojan Mubarak menyuruh seorang guru mengaji untuk mengajarkan anaknya mengaji Ketika Hojan Maimun berumur 15 tahun, ia dinikahkan dengan anak seorang pedagang kaya yang sangat cantik bernama Bibi Zainab Setelah beberapa lama menikah dengan Bibi Zainab, ia membeli seekor burung bayan jantan Selain membeli burung bayan, ia juga membeli burung tiung betina Kedua burung tersebut dibawanya ke rumah dan ditaruh pada sangkar yang sama Pada suatu hari, Hojan Maimun tertarik untuk berdagang di laut Lalu, Hojan Maimun meminta izin kepada istrinya Sebelum dia pergi, ia berpesan kepada istrinya Jika ada suatu masalah, maka berceritalah dengan kedua burung itu Ingat bahwa fitnah itu lebih tajam daripada senjata Setelah beberapa lama ditinggal suaminya, ada seorang nanak raja yang sedang berkuda melihat wajah Bibi Zainab yang sangat cantik Mereka saling jatuh cinta Dan mereka bertemu dengan dibantu oleh seorang perempuan tua Maka pada suatu malam, Bibi Zainab berpamitan kepada burung tiung untuk bertemu dengan pangeran Tetapi, burung tiung menasihati Bibi Zainab Karena perbuatannya itu melanggar aturan Allah SWT Mendengar nasihat burung tiung, Bibi Zainab marah dan dilemparkanlah serangkar itu sampai burung tiung mati Suatu hari ketika Bibi Zainab hendak pergi Ia melihat burung bayan yang sedang berpura-pura tertidur Burung bayan berpura-pura terkejut mendengar keinginan Bibi Zainab yang hendak pergi Menemui anak raja Maka bayan berpikir Jika ia menjawab seperti apa yang dikatakan tiung, maka dia pun akan mati Setelah lama berpikir, bayan berkata Bibi Zainab yang cantik Cepatlah pergi menemui anak raja itu Apapun yang anda lakukan, itu baik atau buruk sekalipun hamba yang akan menanggungnya Segeralah Tuhan pergi, karena anak raja sudah menunggu Apa yang dicari manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan Adapun ini adalah seorang ekor burung bayan yang dicabut bulunya oleh istri tuannya sendiri Setiap malam, Bibi Zainab selalu bertemu dengan anak raja Dan setiap berpamitan dengan bayan Bayan selalu bercerita hingga 24 kisah dan 24 malam Terus bercerita Hingga akhirnya, Bibi Zainab insyaf terhadap perbuatannya Dan menunggu suaminya Hojan Maimon pulang dari berdagang Terima kasih Terima kasih Terima kasih